Virus Corona Siapa sih yang gak tau virus corona Akhir-akhir ini menyebar sangat luas sekali ya guys Virus Corona ini Dan sudah tidak asing lagi di telinga kita guys Pertama kali virus ini ditemukan di China Dan menyebar melalui Ini udara guys Dan itu sebabnya kita semua Duhajibkan untuk Membuat social distancing Karena virus ini sudah menyebabkan Berbagai macam penyakit Dan itu saja penyakit yang bisa ditimbulkan Seperti gejala-gejala batuk Dan juga serangan pada paru-paru guys Yang tentunya bisa menyebabkan pneumonia guys Sebenarnya saya gak sudah mengerti tentang coronavirus ini Tapi saya cuma tau aja Kalau virus ini sudah berkembang biak Selama waktu 14 hari guys Dan mereka dibungkus oleh molekul lemak Yang bisa menembus kulit kita guys Dan menembus seluruh antibody kita Sedangkan selan darah putih akan melawan Dan akan menimbulkan cairan yang tertumpuk Di paru-paru kalian Sehingga menyebabkan sesak nafas Pada paru-paru kalian guys Yang bisa berakibat fatal Hingga membawa kalian ke ruang ICU Dan virus ini juga sangat rentan terhadap orang-orang tua guys Kenapa 14 hari? Disini adalah alasan Libur kita dalam 14 hari guys Untuk anak sekolahan Dan juga beberapa hal pekerjaan lainnya Dilibirkan sebanyak 14 hari Virus ini tidak memberikan gejala Pada anak muda guys Tetapi tetap masih bisa menyebarkan virusnya Itu sebabnya kita diwajibkan Untuk melakukan social distancing Yaitu menjaga jarak Tentara umat manusia Semoga video ini sudah bermanfaat Bagi kita semua Walaupun saya gak seberapa tau Tapi untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa klik link WHO di bawah ini Thank you for watching